Sedara untuk mencegah stunting Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk KB menggelar program pengembangan strategis operasional yang melibatkan gabungan organisasi perempuan, Dharma Wanita dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya di Provinsi Papua Barat Daya. Dalam rangka peningkatan pembinaan dan pelayanan kesertaan ber-KB di Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan pengembangan strategi operasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di Kampung Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat 8 September 2023. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Naomi Neti Hawaii mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan serta pembinaan kesertaan ber-KB. Dikatakan bahwa setiap orang tua harus menyiapkan anak-anak muda dalam menyiapkan reproduksinya supaya saat menikah nanti, anak-anak yang dihasilkan itu, anak-anak yang sudah siap dalam segala hal. Kadis Kesehatan berharap agar ada persamaan persepsi bagi seluruh masyarakat yang ada di Tanah Papua Barat Daya, karena selama ini orang menganggap bahwa cukup punya dua anak saja, tapi tidak mengetahui lebih luas tentang apa itu keluarga yang direncanakan. Mempersiapkan kehidupan kita mulai dari kita punya anak-anak sudah masuk dalam persiap remaja, menyiapkan laki-lakinya, anak perempuan kita, reproduksinya itu kita siapkan dengan baik, ilmu pengetahuan yang kita siapkan dengan baik, makan lindung yang kita siapkan dengan baik, sehingga mereka besar nanti, usia produktif dan dapat berkeluarga atau melangsungkan pernikahan dengan baik. Dan saat berkeluarga, anak-anak yang didapatkan juga, anak-anak ini telah direncanakan dengan baik untuk persalinannya, untuk pengeliharannya, mulai dari anak itu di dalam janin, masih dalam kandungan janin, sampai dengan lahir mati. Karena ini hal-hal yang membuat pintu masuk, starting, yang sekarang kita sudah bicara, melidadasi kemana-mana ini, karena itu sudah siap, itu dengan baik. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya, Jemima Elisabeth Lobat, yang juga adalah sebagai Ketua Tim PKK Kota Sorong, mengatakan, bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan organisasi kemasyarakatan tentang program KB, pembinaan dan kesertaan ber-KB. Lanjutnya kegiatan tersebut juga untuk meningkatkan kerjasamaan terlintas sektor untuk mendorong program KB, sehingga dapat berjalan dengan baik di Provinsi Papua Barat Daya. Jemima menambahkan, bahwa saat ini semua berkolaborasi, bekerjasama untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mencegah stunting yang tinggi di Provinsi Papua Barat. Jadi kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan mendukung program prioritas pemerintah, yaitu pencegahan stunting. di Provinsi Papua Barat Daya, yaitu pengembangan strategi operasional dalam perangkat pengetahuan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan, pelayanan, dan pembinaan kesertaan ber-KB. Kegiatan ini adalah per tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan organisasi kemasyarakatan yang ada di masyarakat tentang program KB itu sendiri, tapi juga tentang pembinaan dan kesertaan ber-KB. mengikuti kegiatan kita di hari ini, mereka semua dapat memiliki pemahaman, tapi juga pengetahuan, bahkan mereka dapat bekerjasama, kolaborasi, kita sinkronisasi data, informasi, tapi juga kerjasama untuk program KB. karena dengan kita merecenakan segala sesuatu itu, dari sekarang dengan baik, maka secara khusus akan menghasilkan keluarga ataupun anak-anak kita yang dilahirkan nanti itu dalam keadaan sehat, karena tidak berkualitas. dan yang lebih sekarang menjadi fokus untuk semua organisasi ataupun lembaga, pemerintah, masyarakat, dari gereja, kemudian dari agar adat, itu adalah program prioritas, yaitu penjagaian stunting. Penjagaian stunting di Pukul Beradaan. dan ini saat ini semua sementara berkolaborasi, semua sementara pekerjasama untuk melakukan daya upaya dalam rangka penjagaian stunting di Pukul Beradaan. Tim Liputan CWM Channel